Mungkin Belanda terlalu percaya diri karena kata ku Justin mereka akan masuk final dan juara tahun ini. Mereka lupa kalau prediksi kuci kapal api selalu terjadi sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang macot bola yang sekali pun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sikit soal grup api ala dunia Qatar 2022 yang menyajikan dua pertandingan yakni Qatar vs Senegal dan Belanda vs Ecuador. Penasarin? Mari kita bahas. Di grup api ala dunia 2022, timnas Senegal bergabung bersama timnas Belanda, timnas Ecuador, dan tuan rumah timnas Qatar. Awalnya, grup api ala dunia 2022 Qatar ini diprediksi akan menjadi persaingan timnas Belanda dan timnas Senegal dalam perbutaan juara grup. Tanpa mengesampingkan timnas Ecuador dan timnas Qatar, timnas Belanda dan timnas Senegal dirilah memiliki kualitas di atas keduanya. Timnas Belanda misalnya sebagai wakil Eropa satu-satunya di grup A memiliki deretan pemain yang bermain di klub top Eropa termasuk pemain-pemain dari klub kesayangan coach kapal api FC Banke Lona. Sementara itu, timnas Senegal berstatus juara piala AFF versi Afrika 2021 dengan ujung tombak mereka Sadio Mane. Tapi kabar buruk menghampiri timnas Senegal jelang bergulirnya piala dunia 2022 Qatar. Tim dokter Senegal menyatakan bahwa Sadio Mane tidak bisa tampil di piala dunia kali ini. Hal itu pun berimbas pada peta kekuatan grup A, apalagi dengan status Qatar sebagai tuan rumah. Semua itu nampak di match day 1 di mana Belanda Lona berhasil dengan mudah mengalahkan Senegal dengan skor 2-0. Dan secara mengejutkan, Qatar juga tanpa perlawanan tahluk dari Ecuador. Kukira tuan rumah ternyata ramah dan lemah. Di match day kedua ini adalah laga penutu kali untuk seluruh tim mau pulang duluan atau justru masih mengejar harapan untuk lolos ke babak berikutnya. Tuan rumah Qatar berlagak terlebih dahulu melawan Senegal. Untuk permasi dan susunan, kalian kan nonton video ini udah jelas punya paket data. Bisa kalian google sendiri aja lah. Lagian ku jelaskan satu persatu pemain Qatar, kalian pun mana ada yang kenal. Key check off pun dimulai. Senegal langsung berusaha tampil menyerang sejak awal. Mereka mendominasi penguasaan bola juga. Tapi mereka tak asal langsung menyerbu pertahanan Qatar. Mereka membangun serangan dengan sabar. Qatar juga bukannya terus bertahan. Mereka sesekali berusaha melancarkan serangan balik. Usaha mereka hampir berhasil pada menit ke-34. Afif sukses masuk ke kota penalti Senegal. Dan saat akan melepaskan tembakan, ia terjatuh setelah terdorong salah satu pemain Senegal. Para pemain Qatar meminta penalti. Tapi wasi tak menganggap terjadi pelanggaran. Padahal statusnya Tuhan Rumah. Bayar penonton bayaran beribu-ribu orang mampu. Masa bayar wasi sebiji aja tak mampu ya kan? Pertahanan Qatar akhirnya runtuh juga. Pada menit ke-41, Bulgogi gagal membuang bola umpan diagonal dari sahib kiri ke kotak penalti dengan sempurna. Bola liar akhirnya langsung disambar dengan tendangan keras Bula Yedia. Babak pertama berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan Senegal atas Qatar. Senegal langsung mengebrak begitu laga babak kedua dimulai mereka langsung mencetak gol 3 menit setelah kicek off melalui famaradidio. Ia menanduk bola umpan Ismail Jakob. Jadi aku rahlah dulu statementku kemarin bahwa Qatar ini kurang siap menyelenggarakan biala dunia. Sebetulnya mereka ini menjalankan prinsip-prinsip Islam di mana kewajiban bagi umat muslim untuk menjamu tamu dengan baik. Sebelumnya Ecuador dikasih menang. Kali ini giliran menjamu 3 poin untuk Senegal. Namun Qatar akhirnya mencetak gol hiburan agar pendukung mereka bisa bersorak. Pada menit ke-78, Muhammad Muntari sukses menanduk bola umpan silang Ismail Muhammad dari sayap kanan. Ia bergerak mendahuli kolibali untuk menanduk bola dan menempatkannya di pojok kanan bawah gawang Senegal. Inilah gol pertama Qatar di piala dunia. Dan kurasa juga jadi yang terakhir. Namun saat Qatar sedang bersemangat, Senegal bisa mencetak gol lagi. Kali ini dari Bambadieng. Pada menit ke-84, ia menyembar bola umpan di AY dari sayap kanan. Qatar pun untuk kali kedua harus mengalami kekalahan dan memastikan diri sebagai klub pertama yang angkat koper di piala dunia kali ini. Tapi tak masalah, mereka pulang duluan memang karena rumahnya dekat kali. Kau dengar ke stadion aja, mereka cuma naik skateboard. 6 bulan TC, hasilnya pulang duluan. Kocak kali Qatar ini. Memang secara finansial, mereka bisa membeli apapun, tapi tidak dengan prestasi. Namun kita senuzon aja, mungkin mereka mau fokus jadi panitia. Jangan ada juga yang membuli Qatar. Takutnya tahun depan, nasib kita di piala dunia U20 tak jauh beda. Na'udzubillahiminzaligiran. Sementara di laga lain, di grup A mempertemukan Belanda versus Ecuador. Belanda tentu dijagokan, meski Ecuador juga menang di laga pertama. Apalagi baru 6 menit kicik off dimulai, Belanda tiba-tiba menghentak dengan mencuri gol lebih dahulu di menit ke-6. Gol tersebut terjadi berkat penyelesaian klinis ala tendangan roket milik Gapo. Sepakan kaki kirinya di luar kota penalti sukses menggetarkan gawang Ecuador. Baru kali ini, pemain incaran MU malah tambah gacor. Biasanya juga baru diincar, udah melawak macam keeper Portugal kemarin. Selepas gol pertama yang dicetak Bapo, permainan pun diambil Ali Ecuador. Berkali-kali Valencia masuk di sisi kiri, namun belum membuahkan hasil. Secara permainan lebih bagus Ecuador. Belanda hanya berkutar pasing di lini belakang. Tapi aku tak heran, itu memang jadi khas tim kebanggaan ko Justin. Bahkan saking tak berdayanya Belanda, babak pertama nyaris ditutup dengan gol penyemak kedudukan Ecuador. Namun, gol estupinan tidak disahkan wasit karena dianggap offside. Permainan solid Ecuador berlanjut ke babak kedua. Pertahanan Belanda yang rapuh jadi bulan-bulanan dengan kecepatan pemain Ecuador. Hasilnya di menit ke-49, Ecuador sukses menyemakan kedudukan. Berawal dari tendangan H2 Pinan di sisi kiri, Kipernopet sukses menghalaunya. Namun tidak sampai satu detik kemudian, bola muntah langsung disambar petir. Eh, disambar Valencia. Bukannya keluar menyerang, Belanda justru tetap dengan temponya yang sangat lambat. Di sisi lain, Ecuador tidak buru-buru merebut bola dari penguasaan pemain Belanda. Mungkin Belanda terlalu percaya diri karena kata Coach Justin, mereka akan masuk final dan juara tahun ini. Mereka lupa kalau prediksi Coach Kapal Api selalu terjadi sebaliknya. Belanda benar-benar tidak berdaya menghadapi pertahanan Ecuador di pertandingan ini. Dua tembakan saja yang berhasil dilepaskan. Jumlah itu jauh berbeda dengan 15 tembakan milik Ecuador. Tapi meskipun dioboh-oboh oleh Ecuador, dengan kekuatan doa Coach Kapal Api spesial mix para bola, Belanda tetap bisa meraih kemenangan walaupun menangnya hanya di position ball. Di pertandingan terakhir, Belanda akan dijamu oleh Qatar sementara Senegal akan bertarung melawan Ecuador. Penentuan akan terjadi di laga Senegal melawan Ecuador karena yang menang akan melaju ke babak berikutnya bersama Belanda. Tapi Belanda jangan sombong dulu. Kalau kedudukannya imbang, lantas Belanda dimantai oleh Qatar, maka yang lolos adalah Senegal dan Ecuador. Tapi untuk Qatar, laga terakhir sudah tak ada untungnya. mau menang 2-8 gol tanpa balas, mereka tetap harus balik kampung naik skateboard. Pesan yang bisa kita ambil adalah Qatar bukan kalah, tapi mereka berusaha keras untuk menjamu tamu dengan baik. Ibarat kata tamu adalah raja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.